salam satu wasap kembali bersama aku wilham dan kali ini aku baru aja membeli sebuah cerutu lokal produksi dari besuki raya cigar dengan serinya adalah malekon cerutu ini aku beli secara online jadi untuk teman-teman yang penasaran seperti apa rasa dari cerutu ini bisa cek link yang ada di kolom deskripsi so tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing nama malekon sendiri diambil dari sebuah lokasi wisata yang berada di negara kuba yang mana lokasi malekon sendiri merupakan salah satu spot wisata favorit di negara kuba karena menawarkan pemandangan yang sangat indah untuk matahari terbenamnya mengingat malekon sendiri merupakan kawasan yang berada di pinggir pantai dan jadi salah satu destinasi wisata tujuan turis yang akan berkunjung ke negara kuba seperti namanya yang berbau kuba cerutu malekon sendiri menawarkan cita rasa khas kuba atau biasa disebut dengan kubantes mengingat tembakau yang digunakan merupakan salah satu jenis tembakau yang berasal dari negara kuba nanti aku akan kasih tahu seperti apa rasa dan aroma dan juga bentuk dari cerutu malekon ini sebelum sampai ke sana kita lihat dulu kemasan dari cerutu malekon ini seperti apa jadi untuk cerutu malekon sendiri ini menggunakan bahan kaleng atau biasa disebut dengan tin yang mana di bagian paling atasnya kita akan melihat mengenai peringatan bahaya merokok lalu di bagian bawahnya kita akan melihat sebuah gambar disini yang mana mungkin ini ada terinspirasi dari malekon sendiri yaitu sebuah tempat wisata yang berada di negara kuba lalu di bawahnya ada informasi 20 mini cigarilos artinya 20 batang cerutu berukuran cigarilos dan untuk di bagian belakangnya kita akan melihat sama gambar peringatan bahaya merokok dan ada perinformasi mengenai bahaya-bahaya merokok juga di bagian bawahnya dan di paling bawah kita akan melihat diproduksi oleh besuki raya cigar Jember Indonesia lalu di sampingnya ada kode produksi atau tahun produksi dan kita akan melihat pita cukai yang menyegel agar cerutu ini atau kemasan kaleng ini tidak terbuka jadi kalau kita enggak buka pita cukainya kemasannya akan tetap rapat so langsung aja kita buka bagian pita cukainya seperti ini kita sudah buka dan membuka untuk bagian cerutunya tarik ke atas seperti ini bagian dalamnya kita akan melihat kertas yang paling awal sekali disini ada kertas yang terlihat transparan seperti kertas minyak yang mana kalau kita tarik ini akan menarik dari seluruh cerutunya so better kita enggak usah tarik karena ini bisa jadi salah satu wadah untuk memastikan agar cerutunya tidak mudah tumpah tidak mudah keluar dan di bagian atasnya kita akan melihatnya ada informasi malekon dan juga ada bahasa-bahasa mungkin seperti bahasa Inggris dan tampilan dari cerutu malekon ini adalah seperti teman-teman bisa lihat aku tarik satu dari cerutu ini seperti ini tampilan dari cerutu malekon ya aku ambil lagi salah satunya lagi benar-benar ukuran sigarilos atau bahkan ini disebut mini sigarilos lebih kecil dari cerutu sigarilos yang pernah aku coba sebelumnya dari segi teksturnya menurut aku terbilang kasar cukup kering juga dari tembakaunya ini dan untuk sambungannya menurut aku juga masih terlihat cukup menonjol walaupun enggak yang keciri banget kecuali kita benar-benar dekatkan dan untuk bagian batang tembakaunya terbilang cukup besar jadi aku bisa rasakan dengan menggunakan jarit lunjuk aku tekstur kasar dari cerutu malekon ini dan untuk bagian kepalanya disini terlihat lebih rapat atau lebih runcing ketimbang di bagian kakinya ini teman-teman bisa lihat bagian kakinya sedikit lebih besar ketimbang di bagian kepalanya coba kita lihat sampel yang satunya lagi yes sampel yang satunya lagi pun di bagian kepalanya terlihat lebih meruncing ketimbang bagian kakinya seperti yang sudah aku singgung di awal tadi cerutu malekon ini menawarkan cita rasa khas kuba atau kubantes karena tembakau yang digunakan merupakan tembakau berjenis vueltabajo jadi vueltabajo itu merupakan salah satu penghasil tembakau terbaik yang ada di negara kuba jadi untuk lapisan rappernya dan juga lapisan fillernya menggunakan tembakau berjenis vueltabajo dan seperti kebanyakan cerutu sigarilos pada umumnya tidak menggunakan lapisan binder atau lapisan pengikat jadi hanya dua lapisan saja rapper dan langsung ke filler dan seperti kebanyakan cerutu sigarilos pada umumnya untuk tembakau fillernya menggunakan tembakau berjenis short filler atau tembakau yang sudah dipotong-potong atau dirajang pada saat aku mendekatkan cerutu ini ke hidung dan menghirup aromanya menurut aku aromanya terbilang cukup enak aroma khas tembakau tidak ada aroma lainnya panjang dari cerutu ini berada di angka 79,6 mm dengan diameter bagian tengahnya berada di angka 7 mm dan berat dari cerutu ini berada di angka 1,1 gram bagian kepalanya tidak ada capnya jadi kita tidak membutuhkan cutter dan untuk di bagian kakinya ini seperti ukuran sigarilos pada umumnya kita hanya akan membakar menggunakan korek gas biasa dan sekarang langsung saja kita bakar cerutu ini kesan pertama yang aku rasakan tarikan dari cerutu ini terasa sangat ringan walaupun di bagian kepalanya mengecil tapi aku tidak kesulitan untuk mengisap cerutu ini mungkin karena cerutu ini adalah berukuran mini sigarilos dan juga tembakau yang digunakan adalah tembakau short filler jadi teman-teman pasti akan merasakan tarikannya sangat mudah untuk diisap dan dari segi bodinya menurut aku jumlah asap yang mengelilingi rongga mulut aku terbilang medium to bold artinya lumayan banyak walaupun bukan yang melimpah dan juga gak sedikit teman-teman bisa lihat pada saat aku menarik cerutu ini yang terbilang tidak terlalu dalam asapnya cukup dapat memenuhi hampir dari sebagian rongga mulut aku walau ukuran cerutu ini terbilang cukup kecil yaitu mini sigarilos menurut aku cerutu ini gak enak untuk teman-teman tarik sampai ke paru jadi baiknya pada saat teman-teman mengisap cerutu ini asapnya cukup sampai rongga mulut aja rasa asapnya terasa cukup kering jadi menurut aku gak nyaman pada saat kita tarik sampai dengan ke paru dan dari segi flavornya kata yang paling tepat aku ucapkan untuk menggambarkan rasa dari cerutu malekon ini adalah mirip seperti rokok malboro merah jadi untuk teman-teman yang memang sudah biasa merokok malboro merah kalian gak akan merasakan asing untuk mengisap cerutu malekon ini karena seperti yang sudah aku bilang di awal tadi asapnya terasa kering dan juga tembakau yang dihasilkan dari cerutu ini juga rasanya seperti tidak ada manis-manisnya pahit sedikit pahit dan yang pasti di tenggorokan kita itu sedikit ada rasa trout heat pada saat kita menghisap jadi sedikit hentakan yang menyentuh di bagian tenggorokan aku itu langsung mengingatkan aku pada saat aku menghisap rokok malboro merah cerutu ini gak ada manis-manisnya bahkan cenderung kepahit jadi pahit yang dihasilkan dari cerutu ini berada di levelan medium to bold jadi mungkin untuk teman-teman yang mengharapkan cerutu ini memiliki rasa yang variatif variasi menurut aku kurang tepat memilih cerutu ini jadi mungkin ini ciri khas dari tembakau Vuelta Bajo memiliki rasa yang terbilang cukup keras cukup pahit tidak ada rasa manis-manisnya walaupun aku sudah pernah mencoba tembakau kubak lain ya tapi menurut aku cerutu ini dihususkan untuk teman-teman yang memang sudah pengalaman dalam menghisap cerutu sebelumnya dan menyukai karakter tembakau yang terbilang cukup keras cukup kering mirip seperti menghisap rokok malboro pada umumnya dan kurang pas untuk dinikmati oleh teman-teman yang baru pertama kali mencoba cerutu atau teman-teman yang biasa merokok kretek pada umumnya dari segi flavornya ini bukan karakter kesukaan aku jadi apakah aku akan repeat order cerutu ini? jawabannya adalah enggak tapi satu hal yang aku suka dari cerutu ini adalah kemasannya yang teman-teman bisa lihat menggunakan kemasan kaleng ini terasa sangat bagus, sangat elegan jadi untuk teman-teman yang memang mau berpergihan dan menyimpan cerutu ini gak perlu membutuhkan kotak khusus karena sudah menggunakan kemasan kaleng jadi sangat mudah menyimpannya bisa taruh di saku bagian kantong ataupun saku celananya dan menurut aku cerutu ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai hadiah mengingat harga yang ditawarkan terbilang cukup terjangkau di angka 70 ribuan untuk 20 batang cerutu berukuran mini cigarilos jadi walaupun dari segi rasa bukan kesukaan aku ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman gunakan untuk berbagi bersama orang lain untuk teman-teman yang udah menghisap cerutu malekon ini apakah kalian memiliki rasa yang sama seperti aku atau kalian punya penilaian lain terhadap cerutu ini tulis pendapat kalian di kolom komen ya dan untuk teman-teman yang mempunyai request cerutu apa yang mau aku review berikutnya sampaikan juga di kolom komen sampai jumpa di video berikutnya salam satu asap